Intro Hai semua Welcome back to Habi Masak Video Assalamualaikum Di video kali ini aku mau bikin kue tradisional nih Atau janjinan tradisional Ini kuenya enak banget Dan sering banget ditemungin di pasar-pasar Aku mau bikin ketan serikaya pandan Bikinnya gampang banget Kalau mau tau caranya, tolong terus sampai habis Intro Intro Oke bahan utamanya, disini aku ada 350 gram beras ketan Ini udah aku rendam semalaman Jadi tujuannya Agar setelah dimasak Bisa cepat empuk Oke kemudian tiriskan dan cuci Sampai benar-benar besi seperti ini Oke masak dengan 130 ml santan Aku pakai 65 ml santan instan Dicampur air Lalu tambahkan 150 ml air matang 1 ikat daun pandan biar wangi Dan setengah sendok teh garam biar gurih Kemudian kita masak dengan api sedang Sampai santannya mendidih Dan masukkan beras ketannya Yang tadi udah kita cuci bersih Lalu kita masak Dan jangan lupa diaduk-aduk terus Biar nggak goseng bawahnya Sampai kering seperti ini santannya Atau meresap ke dalam ketannya Kemudian kita angkat Dan pindahkan ke wadah piring Seperti ini Dan langsung kita kukus Selama kurang lebih 20 menit Oke setelah 20 menit Jangan lupa di tes Apakah ketan sudah empuk atau belum Jika sudah kita angkat Daun pandannya kita buang aja Nah untuk wadahnya Disini aku pakai Wadah plastik seperti ini Jangan lupa diolesi minyak tipis-tipis Lalu kita masukkan ketannya Dan kita padat-padatkan Jangan lupa ketan harus benar-benar padat Agar nanti adonan serikayanya Tidak merembes ke dalam adonan ketannya Nah disini aku pakai Sepatula seperti ini Jangan lupa diolesi dengan minyak goreng Jadi biar gak leket Oke kita sisikan dulu Sekarang kita bikin Untuk adonan serikayanya Disini aku ada 300 ml santan Kemudian campur dengan pasta panas Secukupnya Oke sisikan dulu Sekarang kocok 3 butir telur ayam Lalu tambahkan 100 gram gula pasir Atau sekitar 10 sendok makan Kemudian aduk-aduk dengan whisk Sampai tercampur rata seperti ini Oke kemudian tambahkan 5 sendok makan Atau sekitar 50 gram tepung beras Dan 1 sendok makan tepung maizena Kemudian aduk lagi Sampai tercampur rata Sampai seperti ini teksturnya Kemudian masukkan adonan santan Dan perisa pandan tadi Dan aduk-aduk Sampai tercampur rata Oke adonannya Kemudian kita saring Dan kita masak dengan api sedang aja Jangan lupa diaduk-aduk terus Sampai dia agak mengental Jangan sampai kental banget ya Karena nanti gak bisa dibentuk Pokoknya sampai dia agak mengental aja Oke kurang lebih seperti ini Nah kalau misalnya adonan seri kayaknya bergerindul gini Jangan takut ya bun Ini bisa kita aduk-aduk dengan whisk Sampai licin Atau bisa dengan menggunakan blender Atau dimixer Sampai adonannya halus Terus kayak gini Baru deh kita tuang ke atas adonan ketannya Kemudian jangan lupa kita ratakan Oke kemudian kita kukus lagi Dengan api sedang aja Kurang lebih sekitar 30 sampai 35 menit Oke kalau udah jadi kayak gini Jangan lupa kita tunggu dingin dulu Sampai benar-benar dingin Baru bisa dipotong-potong Karena kalau misalnya masih hangat Atau belum dingin Nanti pas dipotong-potong itu Bentuknya gak akan bagus Nah ini dia Ketung seri kayak pandannya udah jadi Gimana gampang banget kan bikinnya Ini juga cocok banget buat suguhan arisan Atau acara keluarga Dan rasanya enak dan gurih banget Wajib dicoba resepnya Oke deh sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nantikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.